Artis peran Ryo Revan mengungkapkan penyesalannya karena kembali mengonsumsi narkoba untuk yang ketiga kalinya. Dengan mata berkaca-kaca dan suara bergetar, ia mengaku sangat menyesal kepada sang istri beserta dengan seluruh keluarganya. Hal tersebut disampaikan oleh Ryo Revan dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019. Sebelumnya diberitakan, Ryo Revan sedang berada di sebuah kamar mandi saat ia digerebek oleh pihak kepolisian sampai akhirnya ia ditangkap karena kedapatan menyimpan 0,12 gram sabu. Disebutkan oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwano bahwa Ryo ditangkap di kediamannya dengan bukti 0,12 gram sabu, bungkus rokok hingga bungkus teh kemasan lengkap dengan sedotan berwarna putih. Ryo Revan ditangkap penyidik di Tres Narkoba Polda Metro Jaya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019. Ryo juga meminta maaf kepada sang istri Heni Mona beserta seluruh keluarganya. Berkali-kali ia mengucapkan permohonan maafnya kepada sang istri, kedua orang tua, keluarga, dan orang-orang terdekatnya karena perilaku tidak layaknya yang sudah dilakukan. Gejolak hidupnya dan kurangnya iman ia akui sebagai penyebab ia melakukan hal tersebut. Sebelumnya saya terhadapnya sesalami, salah sekali gitu, bisa yang satu-satunya saya seperti ini memang. Dan saya mengucapkan sangat maaf sekali untuk istri saya, untuk orang tuanya, untuk keluarga saya, untuk orang-orang terdekat. Karena memang tidak selayaknya saya seperti ini seharusnya, tapi memang, memang gejolak kehidupan dan memang kurangnya iman yang ada di diri saya. Dan selanjutnya, intinya saya ingin sehat gitu, saya ingin sembuh dalam arti, dalam segala macam benturan kehidupan, saya bisa kokoh, saya tidak lagi lari penarkoba, saya ingin itu lagi. Dan satu lagi, saya ingin berterima kasih kepada Direkturat Narkoba Polda Metro Jaya, yang sudah melakukan penangkapan kepada saya. Kenapa? Karena saya tahu, saya tahu bahwa, gitu loh, karena saya sudah beberapa kalaman, di saat awal saya mulai pakai lagi, itu adalah awal titik kehancuran hidup saya untuk ke depannya. Saya tidak tahu kalau saya masih terus pakai, dan saya tidak ditangkap dari pihak Direkturat Polda Metro Jaya, Itu akan ditampak kemerbiasa, terutama kepada pernikahan saya, keluarga saya juga. Jangan lupa subscribe ya!